Ada orang-orang yang hidupnya ditempel oleh hidayah Allah Jadi kemanapun dia beraktifitas, hidayah nempel Tadi kan saya katakan, hidayah itu solusi Hidayah itu kemudahan ibadah Hidayah itu kesuksesan Jadi apapun yang dia kerjakan, bahagia Apapun yang dia lakukan, sukses Di rumah tangga karena hidayah nempel, bahagia rumah tangga Di kantor, sukses Di pekerjaan nyaman, nanti ibadahnya pun luar biasa Itu yang terjadi pada orang-orang terdahulu Uthman kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya Ammar bin Aus punya kedudukan Muawiyah punya kedudukan Umar jangan ditanya, Abu Bakar apa lagi Tapi tahukah anda, dibalik semua kenikmatan yang mereka rasakan itu Al-Imam Al-Nawawi menuliskan di kitab At-Tibyan Siadab Hamalatil Peran Kesenangan mereka, sesibuk-sibuknya Uthman Sekaya-kayanya Abdul Rahman bin Auf Tapi imad dari, masih sempat bangun malam Setiap malam menudaikan tahajud sampai khatam Al-Quran Al-Quran Al-Quran